Hai semuanya selamat datang di baju bahas Jaksayu kenalin aku Fais aku Gaby dan aku Rachel hari ini kita mau ngebahas apa guys eh tapi kayaknya lebih enakan kita lepas masker gak sih biar ngomongnya juga lebih jelas bener banget tuh dan kita juga sebelumnya udah melakukan protokol kesehatan dan juga semuanya sudah divaksin nah jadi hari ini kita mau ngobrolin apa sih kalau misalnya kita lihat dari judul podcast kita baju prosecutor 101 kita bakal ngobrol dan membahas lebih dalam mengenal lebih dalam juga tentang provinsi Jaksa nih bener banget tuh hari ini kita bakal bahas tentang apa itu Jaksa tugas dan menang Jaksa bahkan kita juga bakal bahas tentang syarat dan tahapan agar bisa menjadi seorang Jaksa ih seru banget soalnya aku pengen banget jadi Jaksa jadi melalui podcast ini semoga aku dan teman-teman yang nonton bisa dapet insight-insight menarik tentang Jaksa bener banget tuh kata Gaby jadi emang tujuan dari podcast ini itu untuk menambah pengetahuan dan juga memuaskan rasa penasaran teman-teman semua nih tentang profesi Jaksa jadi sebenernya Jaksa tuh apa sih guys kalau sepemahaman aku ya Jaksa tuh sebuah profesi yang bertujuan untuk mewakili negara dengan melakukan pembelaan atas nama negara terhadap orang atau kelompok tertentu yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara 7. Tapi ya Cel buat lebih jelasnya lagi tentang definisi Jaksa ini diatur dalam undang-undang kejaksaan berdasarkan pasal 1 nomor 2 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan untuk melakukan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang olah berarti Jaksa itu suatu PNS yang memiliki beberapa fungsi dan juga peran ya guys dan yang terpenting Jaksa itu harus melakukan penegakan hukum dengan cara membela negara apabila ada orang yang melanggar peraturan yang sudah dibuat negara ya guys bener gak sih? bener, bener banget tuh Faiz nah, kan tadi kita udah bahas tentang apa itu Jaksa tapi dari kalian nih ada yang tau gak sih tugas dari Jaksa itu apa? tau, tau, tau jadi pada dasarnya Cel, Jaksa itu punya tugas dan wewenang yang terbaik di dalam beberapa bidang gitu Cel hmm gitu, emang ada bidang apa aja ke? jadi Jaksa itu punya tugas dan wewenang di bidang sistem peradilan pidana atau criminal justice system ada di bidang perdataan dan tata usaha negara dan di bidang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum Cel bener banget tuh kata Gaby dan mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa itu sendiri khususnya di bidang pidana itu udah diatur teman-teman di dalam pasal 30 Undang-Undang No.16 tahun 2004 jadi di pasal tersebut itu menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana nah, antara lain adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekotaan hukum tetap melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan yang dalam melaksanakannya koordinasi dan juga penyidik dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan dan juga yang terakhir keputusan lepas bersyarat hmm, paham-paham banyak juga ya nah, setelah denger ini, kamu makin tertarik gak, Gep, untuk jadi seorang Jaksa? sebenarnya itu tertarik banget sih tapi... tapi kenapa, Gep? tapi tuh aku masih bingung gitu loh gimana sih syarat-syarat dan tahapan buat jadi Jaksa? oh, itu kalau itu, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.11 tahun 2021 ada beberapa persyaratan agar bisa menjadi seorang Jaksa nih yang pertama, pastiin kamu seorang warga negara Indonesia gitu ya yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lalu juga pastiin kamu udah punya sarjana hukum gitu kan yang kelima, sehat jasmani dan rohani dan juga kamu berintegritas, baruibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak bercelat dan juga merupakan pengawai negeri sipil dan yang terakhir, gak kalah penting umurnya minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun pada saat mendaftar nah, ini kamu kan masih 20 tahun ya, Gap ya masih panjang iya, berarti masih butuh 3 tahun lagi ya, kira-kira gitu bener banget tuh kata Rachel tapi Rachel, jangan lupa juga kalau misalkan selain cara-cara yang tadi kamu udah sebutin ada juga satu syarat yang gak kalah pentingnya tuh nah, syarat itu tuh udah diatur di Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang 11 Tahun 2021 nah, jadi untuk mendapat menjadi seorang jaksa seseorang itu wajib lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dulu hmm, bener banget Faiz nah, kan kamu udah tau nih syarat-syaratnya jadi jaksa apa kalau tahapannya gitu, Gap? tau gak sih? tau dong, tenang aja, tau jadi, buat tahapan jadi jaksa, tahapan pertama itu kita harus memenuhi semua persyaratan yang udah diatur di dalam Undang-Undang No.16 tahun 2024 tentang kejaksaan RI yang sebelumnya Faiz sama Rachel udah jelasin tahapan kedua, kita juga jangan lupa nih buat ikut CPNS kejaksaan agar kita bisa menjadi pegawai dan diri sipil karena kan jaksa itu PNS ya tahapan ketiga, setelah kita lulus jadi CPNS dan diangkat menjadi PNS kita harus ikut rangkaian proses program pendidikan dan pelatihan jaksa nah, Is, kalau tahapan selanjutnya kita tau gak, Pak? ya, tau dong jadi, tahapan ketiga dan selanjutnya itu akan, kita tuh akan masuk ke dalam masa tunggu, teman-teman nah, jadi masa tunggu ini tuh apa sih? jadi, masa tunggu ini merupakan tahapan wajib bagi seorang calon jaksa untuk bekerja sebagai pegawai tata usaha selama 2 tahun nah, nanti disana tuh kita bakal belajar mengenai kejaksaan lebih dalam lagi gitu sih, guys nah, nanti tuh setelah itu akan ada pengusulan nama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yakni sebagai pendidikan dasar seorang jaksa sih, guys nah, terus aduh, aku lupa lagi apa lagi ya? ada yang inget gak? aku, aku, aku inget aku tau, aku tau jadi, calon jaksa juga wajib mengikuti pendidikan di pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa ya, kurang lebih 6 bulan lah ya dan yang terakhir banget calon jaksa juga harus melakukan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan oh, iya, iya aku baru inget lah ternyata jadi jaksa itu bukan hal yang mudah ya, guys iya, iya, bener banget kalau mau jadi jaksa itu kita perlu komitmen yang teguh dalam menjalani setiap proses dan tahapannya karena kan panjang banget ya tapi jadi jaksa tuh worth it banget pastinya iya, makanya kita bener-bener harus kasih respect ya sama temen-temen yang bertekad kuat pengen jadi jaksa dan bahkan mereka yang udah berprofesi sebagai jaksa saat ini setuju banget sama Rachel ngomong-ngomong gimana nih, Gep? makin yakin kan jadi jaksa? makin yakin banget dong abis tadi aku ikut podcast ini ngobrol-ngobrol di podcast ini aku jadi semakin yakin buat jadi jaksa karena di podcast ini aku dapet insight-insight menarik banget dapet info-info yang menarik banget tentang jaksa dan semoga temen-temen yang nonton juga dapet insight yang menarik ya tentang jaksa semoga apa yang kamu rasain bisa dirasain juga ya sama temen-temen podcast lainnya amin oke deh guys sekian dari podcast episode kali ini tapi jangan sedih karena kita masih ada hal-hal yang gak kalah seru guys yaitu ada di podcast 2 nanti penasaran gak sih? penasaran gak? penasaran gak? penasaran kan? kalau aku sih penasaran banget loh makanya tungguin podcast episode 2 dari podcast baju kalau gitu aku Faiz aku Gabby dan aku Rachel kita pamit undur diri ya Bye Bye Sampai jumpa.